Hai hari ini kita coba akan pelajari untuk dibahas atau menggeramansi untuk melatih tentang panuannya algoritma kita ya dari bahasa kemarin javascript java ya python pascal ya kita coba di bahasa C ya bahasa C ini sebenarnya seperti eh saya anggap 80-90 persen bahasa-bahasa penggeraman seperti PHP javascript Android.net ini sama sebenarnya mirip sangat ada kemiripan PHP kita coba sekarang pada kesempatan ini mempelajari bahasa penggeraman sih ya untuk perulangan ya seperti ini nah di perulangan kali ini ada beberapa struktur ya deklarasi yang bisa kita gunakan kalau pada bahasa pascal itu ada for while dan repeat until sedangkan pada bahasa Java javascript ya atau mungkin Android yang versinya Java itu juga ada for while dan do while ya si juga sama ya for while dan dual ya PHP pun sama seperti itu ya di bahasa Python juga sama ya dotnet ya jadi memang ke apa kemiripannya sangat tinggi ya Coba kita cek di sini ya saya kita akan eh deklarasikan paling muda itu dengan for dulu ya misalkan ada suatu kita jel kah sekarang di sini sebagai bentuk pencacah pencacahnya ya ya integer eh eh misalkan seperti ini perulangan yang satu dulu ya 4k dari 0 misalkan k kurang dari 10 ya k plus plus atau k sama dengan k tambah satu sama ya nah disini sudah tampak mirip sangat mirip dengan bahasa Java dia ya apa yang dikerjakan dan disini yang dikerjakan adalah contohnya misalkan printf ada tulisan misalkan backslash n hello hello world ya hello world today ya mana ini backslash n ya titik ini sudah tidak asik untuk baris 8 ya jadi ada nilai mulainya dari berapa lalu ini ada kondisi akan diulang instruksi yang ada di kode program perulangan berapa kali ya lalu ini dia untuk menghitung maju iterasi keberapa ya jadi tulisan nomor 8 ini dia sama halnya kalau kita misalkan tulis k sama dengan k tambah satu ini sama ya di sini dia ya oke boleh enggak pak berja kalau kita misalkan tulis dia kanya disini misalkan dari satu ya boleh disini kita tambahkan sama dengan ya jadi ada k satu dua tiga empat lima enam tujuh ya delapan sembilan sepuluh yang masih memungkinkan karena sepuluh masih lebih kecil sama dengan sepuluh pada baris enam belas atau mungkin misalkan kalau kita inginnya deschending bisa mundur ya kanya dari misalkan sepuluh kalori besar ya sama dengan 0 disini dia K min min nah sama juga ya di sini K sama dengan K min 1 oke sama Pak boleh enggak K plus K sama dengan K plus 2 tidak masalah ya tidak masalah masih sama-sama diperbolehkan oke atau mungkin bentuk yang lain mirip seperti ini dia K plus sama dengan 1 nah ini sama juga ya baris enam belas dengan dua belas dan delapan ini sama ya jadi baris delapan ini dua belas dan enam belas ini sama maksudnya ya ya secara ascending ya baris 20 sama tapi mulai nilai pencacah K variable K dia mulai dari satu ya oke saya yakin ini tidak ada masalah ya tentang perulangan seperti ini oke satu perulangan ya Nah biasanya untuk perulangan dikaitkan dengan beberapa ya kalau misalkan contoh-contoh yang ada di beberapa referensi atau literatur yang di website misalnya atau mungkin di buku-buku itu diarahkan ke suatu bentuk barisan atau mungkin himpunan atau deret-deret suatu bilangan ya Apakah deret bilangan aritmatika Fibonacci faktorial berpangkat atau mungkin deret-deret yang lain ya deret misalkan series of contoh misalkan hendak menampilkan deret-deret misalkan bilangan genap nah genapnya misalkan seperti apa ya misalkan dari 0 2 4 6 8 10 12 ya dan seterusnya disini oke banyak cara untuk menampilkan daeret-deret seperti ini ya cara pertama oke misalkan cara pertama ya caranya adalah misalkan eh kita anggap dengan cara secara definisi matematika ya maksudnya definisi matematika bagaimana Pak Berja maksudnya definisi matematika bilangan genap adalah bilangan ketika dia dilakukan pembagian dengan angka 2 maka akan menghasilkan sisa 0 ya 4 misalnya dibagi 2 maka dia menghasilkan sisa 0 ya jadi di operasi pembagian ada hasil bagian ada hasil bagi dan sisa bagi ya oke nah ini harus hati-hati oke masih sama karena dia ingin menampilkan suatu barisan deret ya maka kita akan gunakan suatu perulangan ya pada saat ini perulangan yang kita ambil adalah kita gunakan adalah struktur perulangan 4 ya disini k nya masih sama oke kita gunakan disini 4k sama dengan misalkan 1 boleh ya atau dari 0 boleh ya k dari 0 k kurang dari misalkan berapa ya 20 misalnya lalu k plus plus ya secara definisi matematik akhirnya dia dicek ya kalau nilai k nya dilakukan pembagian dengan angka 2 menghasilkan 0 maka cetak ya print f cetak disini dia persen i nah koma disini dia k ya seperti itu nah di akhir kita tambahkan dulu ini print f ganti baris ya selesai dari cara pertama secara definisi matematika ya oke jadi dia dilakukan pengecekan jika nilai k pencacah kalau dibagi dengan 2 menghasilkan ya sisa 0 maka cetak kenapa dicetak? karena dia bilangan genap ya 8 bilangan kelipatan 2 ya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 seperti itu oke atau dia seperti 2 kali 2 kali 2 ya atau mungkin 8 kita kurangkan dengan angka 2 secara terus menerus maka akan bersisa 0 8 dikurangi 2 sama dengan 6 6 dikurangkan 2 sama dengan 4 4 dikurangkan 2 sama dengan 2 2 dikurangkan 2 sama dengan 0 pasti non bilangan genap seperti itu oke ini definisi yang pertama ya oke cara kedua oke kita cara kedua coba cek ya kalau ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi ya silahkan langsung ya oke cara kedua ya cara kedua ini kita akan gunakan formula ya formula deret aritmatika nah gini dia aritmatika bagaimana pak bagian aritmatika ya disini un sama dengan a plus n-1 dikali b beda ya seperti ini mungkin ingat disini A adalah suku pertama ya B itu adalah beda 0 ke 2 bedanya 2 2 ke 4 bedanya 2 ya 4 ke 6 bedanya 2 ya atau 6 ke 4 2 ya 8 ke 6 2 12 ke 10 2 ya selalu ya antara suku ke 4 dengan suku ke 5 selisih 2 selisih 2 antara suku ke 6 dan suku ke 7 selisih 2 antara suku pertama dan suku ke 4 berikutnya dia selisih 2 itulah beda ya oke jadi B sama dengan 2 ya nilai A nya berapa nilai A nya adalah suku pertama ya nilai pertama dia adalah 0 ya oke ternyata kalau kita lihat disini dia 0 ditambah dengan n-1 dikali beda 2 ya sama dengan 0 ditambah 2n-2 ya perkalian biasa ya setelah kita memiliki pengetahuan ya hasil definisi ya kita apa namanya secara definisi dari aritematika ya kita dapatkan formulanya kita akan terapkan ke dalam pemunggeraman bahasa C ya dengan struktur bahasa C yaitu struktur perulangan for ya nah disini for k sama dengan 0 ya k kurang dari misalkan 20 lalu k plus plus ya seperti itu nah disini dia butuh suatu variable ya kita sebut misalkan integer un ya namanya un sama dengan 2 dikali n dikurangi 2 ya 2 dikali n ya dikurangi 2 seperti ini dia oke karena dia knya dari 0 maka nanti ada penambahan ya kalau tidak kita bisa ganti ini dari 1 ya ini tambahin sama dengar ya sama aja sebenarnya hanya untuk biar tidak berdiri negatif ya atau bisa diakali dengan cara yang lain jadi 2 dikali k plus 1 min 2 ya setelah itu kita tampilkan ya oke eh persen i koma un sama ya tidak ada yang berbeda oke ini dia ya cara pertama dan cara kedua ya sama print f persen backslash n ya oke silahkan kalau ada yang mau ditanggapi dari dua cara seperti ini ya oke jadi ada beberapa cara disini ya berdasarkan rumus-rumus ya ini dikali ya dikali 2 ini dikali beda ya oke ini caranya seperti ini kita coba cek lakukan kompilasi dan run eksekusi nah kita cek hasilnya kita cek nah ini dia hasilnya ya 0 2 4 6 8 ya bilangan genap ini pun sama bilangan genap dia 0 2 4 6 8 ya sama ini sepertinya hello world nya belum ditambahin ya backslash n kita coba oke ya jadi bilangan seperti ini dia muncul ya sudah ya kok beda kok beda ininya dia nah kita nanti bisa memangkas semuanya sesuaikan yang penting sudah terbentuk deret bilangan genap di sini dia oke oke cara pertama dan cara kedua oke cara pertama dan cara kedua cara pertama seperti ini cara kedua oke oke silahkan cara pertama baris 11 cara kedua ya baris 20 ya jadi ada istilahnya definisi matematik dan ada defini apa formula deret aritmatika seperti itu oke atau ya ada cara yang lain ya kita sebut misalkan cara ketiga misalnya oke kenapa karena kita melihat dari cara pertama kedua pertama yang kedua ini terjadi penambahan memori yakni pada baris 20 diperlukan integer un ya bertipe integer butuh sekira 4 byte ya kita perlu ya untuk melakukan pemangkasan ya nanti kalau misalkan programnya sudah besar sudah banyak algoritma kita maka diperlukan suatu metode ya oke evaluasi untuk dilakukan apa namanya cut off ya dilakukan agar pemangkasan tersebut dilakukan supaya menghasilkan efisiensi pada konsumsi memori ya serta waktu proses ya cara ketiga kita akan sebut disini misalkan cara ketiga disini kita akan gunakan kita sebut misalkan metodenya adalah komputasi numeri ya kita melihat dari cara-cara deret ini ya bilangan genet bagaimana nih tadinya 0 bilangan pertama ya kita cukup mengetahui bilangan pertama dan bedanya oke 0 lalu bilangan berikutnya dia 0 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 dan seterusnya ditambah 2 ya jadi cukup katanya disini apa namanya cara komputasi numerik dia oke kita butuh integer suku pertama ya misalkan awal disini oke misalkan nilainya 0 ya nilai dari bilangan genet pertama lalu kita coba disini ditambahkan 4 k sama dengan 0 k kurang dari 20 k plus plus maka disini dia print ya tampilkan ya persen i koma dia awal setelah itu awal yang baru sama dengan awal sebelumnya ditambah dengan bedanya 2 dan seterusnya seperti ini oke disini dia lebih apa namanya lebih ringkas ya tapi tetep sama-sama membutuhkan variable tambahan ini awal oke seperti dia disini nambah integer ini pun nambah ya masih belum efektif di komputasi numerik ini ya oke tapi dari hal seperti ini dia kita bisa kita bisa melihat ya bahwa ternyata bisa kita sisip-sisipkan pada struktur 4 nya oke jadi ada mirip dengan cara keempat bisa kita lakukan ini cara keempat ya kita sebut untuk misalkan eh apa memangkas atau ya memangkas ya memotong komputasi numerik oke kita tidak perlu integer awal ya oke ini pun kita tidak perlu ya bisa dihapus nanti ya nah disini oke kita sama dengan ya diubah yang harusnya k tambah 1 ya oke disini kan nilai k ya kita akan ganti bukan tambah 1 tapi tambah 2 ya langsung ya jadi sebenarnya hanya eee apa namanya lebih ringkas ya perhatikan tuh hanya 1 baris oke nanti kalau dengan bahasa python pun lebih ringkas lagi bisa ya oke kita bisa mendeklarasikan semacam bentuk list ya dan kita minta dia karakteristiknya seperti apa ya oke misalkan k dari 0 terus plus 2 seperti itu ya maka akan dibentuk hanya lebih ringkas lagi mungkin tidak lebih dari 10 karakter ya oke nah ini di bahasa si ya jadi di baris 35 dia memangkas komputasi numerik yang dihasilkan dari cara ketiga atau cara kedua oke ya silahkan monggo dulu dicermati barangkali ada yang terlewat oke nanti kita akan lanjut lagi dengan cara-cara yang lain ya oke silahkan ya saya izin ambil air minum dulu ole oke oke ya oke 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 Terima kasih. 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 terima kasih.